Terima kasih telah menonton Terus diturunin ke Visi itu bisa tiga sampai lima tahun Terus diturunin ke Target Ada uang di sini Finansial Kalau pernah dengar makhluk yang namanya balance kakat ini Saya coba selanakan ya Saya coba selanakan Bagaimana cara menggunakannya Kita udah punya misi Ada angkanya semua Ingat ada angkanya semua Jangan pernah sampai gini Kita bikin visi tapi gak ada angka Gak akan jalan Pastikan itu gak akan jalan Kita punya target tahunan tapi gak ada angka Atau gak berani mengangkakan Itu gak akan jalan Serius gak akan jalan Pertemuan dulu saya masih inget diantapane ya Masa itu ya Ketika pertama kali ditanyakan Berapa target gak harus lengkap Bagaimana 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 Saya gak mau berajak Ke teori ke materi lainnya Kalau gak bisa dijawab Tadi itu Ya karena saya bingung Ngarapin lah Itu kayak gak ada kemana Ya itu Ya pada akhirnya kan Wah saya ya kurur Sekarang kururuh bisnis Bagaimana 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 Biaya Tadi Gak tahu Ya pada akhirnya Tadi Aisha Itu kan Pertemuan jawabannya Itu pun Emang yausenonya Masa-mang camian Tapi kan Disantung terus Gitu kan Saya itu gak bisa Jadi kan Gak bisa Bukan 6 tahun yang lau maka finansial ada angka nggak ada berarti di sini ngomongin apa ini aja nih pertumbuhan pendapatan atau efisien di finansial itu ada tiga sebenarnya produktivitas kita nggak mikirin untuk mendapatkan pendapatan investasi tapi kalau kita-kita sesalankan pertumbuhan pendapatan jangan pernah berpikir persiasi udah ada coba-nya ngeklan aja itu kan murid-muridnya yang ngerasain ya ngerasain kan kalau murid-muridnya ngerasain kan ngeklan itu pun berjebrek tahanan ya maksudnya kan jangan sampai efisien sih kalau efisien sih hasil asli gak ada hasil serius gak akan ada kenapa nggak kan nggak ada angka yang bisa dia apa kuasi Facebook ya temua ujuh-ujuh lalian 1 juta dapat 100 juta gitu kan ya jadi nilai pertumbuhan aja deh jadi yang kaya-kaya ya itu dia Indonesia ini gak jadi solusi kan coba bikin Indonesia sosmed ini ada ini berarti ngomongin pendapatan ini ngomongin akutin kan lebih paham lah ada omset ada laba bersih nanti terus ada laba kotor ada pajak masukin juga jaka segala macam ini coba ukuran finansial jadi intinya dari target ini harus ditutup dalam dirubah dalam bentuk ukuran finansial ini saya menunggu ini saya menunggu ini agak lama buka vision saya menunggu ini saya menunggu ini saya menunggu ini sederhanya ini aja sih target tahunan tinggal lebih keuntung pendapatan aja pendapatan perluannya berapa lebih bagus gini pendapatan januari itu berapa ada pendapatan karena apalagi kan kalau produk di usaha musim itu ramai ini maksudnya nambut 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 nah gini bikin patah seperti ini enggak jelas-jelas terus terus nambut kira-kira aja menem jadi kita tahu ini yang sedih fokus bukan tahu kita sedih fokus finansial itu ada angka ukuran finansial contoh gini pendapatan pendapatan pasti ada pendapatan berarti kan ada keuntungan ada pendapatan dan margin margin ini apa ya makar ya selisih paham ya marginnya dari margin ini kan ada ada makar ada harga produksi harga produksi diakibatkan biaya bahan dan biaya produksi jadi maksudnya siang-angka itu dimunculkan terus saat ini harus ada hubungan sebab akibat bahan dan biaya produksi itu mengakibatkan adanya harga pokok produksi harga produk-produksi dengan maka itu muncul margin dari margin dengan pendapatan itu mengakibatkan keuntungan harga pokok penjualan dengan keuntungan itu memunculkan laba kotor penjualan biaya operasional laba sebelum pajak ada pajak laba bersih gitu jadi gini tentukan ukurannya dan tentukan hubungan hubungan sebab akibat kalau nggak ada akibatnya jangan pernah dibawa karena kita bakal melakukan sesuatu yang tidak ada yang tidak mengakibatkan terjadinya sesuatu gitu itu musiknya jadi ketika bikin visi terus bikin target tahunan harus nyambung kalau nggak nyambung itu mudah nggak bisa dilakukan deh jadi saya berbicara paling sederhana dengan ukuran dulu karena ukurannya kan omset ya nggak ya ini tujuan finansial jadi kita udah punya tujuan tujuan bisnis terus udah punya tujuan yang tiga tahun sampai lima tahunan kita udah punya target tahunan kan finansialnya harus ada tujuan juga laba bersihnya berapa pendapatannya berapa terus berhitungan harus berhitungan karena kita beli rumah bukan dengan laba kotor itu tapi dengan free cash pahami itu yang kedua selanjutnya hubungan sebab akibat juga sama yang kedua uang itu sumbernya dari siapa pelanggan perspektif pelanggan kalau lebih bahasa umumnya aspek ada klien nggak apa-apa ada perspektif ada yang aspek jadi dari ngeberikan dari visi ketahunan ke finansial aspek finansial finansial ini sumbernya dari pelanggan tentukan pelanggan barunya berapa ke-2 untuk dapetin umum saya bisa 1 m1 saja di ke-2 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 perspektif aspek pelanggan ya perangkat cek customer customer barunya berapa new nya berapa repeat nya berapa terus kalau bisa ada lagi pangsa rekening pangsa pelanggan ada lagi yang lebih tinggi lifetime jadi dari anak-anak keluarga siapapun mau cincu-cucu beli produknya ke kita sudah menguasai mereka aku isi siwe terus udah mikirin 1M ini harus dipecah berapa persen mau new berapa persen mau repeat berapa persen mau pangsa pelanggan pangsa pelanggan itu gini kalau ada ini patokan untuk mengetahui gimana caranya bukan statistik BPS di BPS itu ada gini kalau misalkan fashion nih orang Indonesia tahun 2020 bulan apa karena daya beli untuk fashion itu dari semua pengeluaran berapa persen kalau masalah sekarang terakhir tiga persen jadi misalkan kedapatannya tiga juta tiga juta dia untuk budget pengeluaran fashion itu tiga persen kisahnya tiga sampai lima berarti berapa berapa 90.000 berarti enung banyak potensi sekarang kegualan nih produk yang harganya sendiri menurut data statistik meskipun saya tahu sebetulnya tapi pakai lah dan kita nggak bisa pernah ngedata itu jelek data statistik kualitasnya karena kebawangan kita juga dan kemalasan kita ketika ada sensus itu sebenarnya asal makanya datanya jadi mentah dan juga padahal ini buat kita buat kita yang paling tinggi sekarang itu merupakan 25% tapi ketika menyebabkan disini tapi bagus juga ini tetap ini tetap stabil kita rata-rata itu 25% sekarang itu kemudian gede properti itu artinya kan ngerebet bukan bangunan jadi jangan jangan mikirnya ketika dari kelihatan properti yang penting ini oh iya bahananya iya jual bahananya jadi jangan yang propertinya kalau kita nggak mau nggak usah nggak usah maksain nanti cara baca data statistiknya lah apa-apa kita yang pengen saya disini jadi paham ya dikastamatnya itu tentukan new-nya berapa orang yang pembeli baru yang dipikinya berapa pelangganya berapa bahkan yang lifetime value-nya jadi kan ada yang gede model adidas adidas identikin dengan apa akhirnya kan bikin produk apa bikin produk apa gitu kan yang pada akhirnya semua produk itu pakainya yang adidas berhubungan dengan olahraga harapannya seperti lucu itu lantai value setelah tadi lantai value ini itu dan selanjutnya adalah proses bisnis internal jadi gini oke ketika ngomongin finansial sumbernya itu dari pelanggan ketika ngomongin pelanggan ada proses bisnis ini ini berbentuk sebuah produk ini produk atau produk atau jasa proses bisnis produk atau jasa produk atau jasa ini adalah sebuah output dari proses bisnis proses bisnis proses bisnis proses bisnis proses bisnis pelantankan oleh lupa pemasaran kalau udah ada pesanan ya kalau nggak ada pesanan berarti proses bisnis itu aktifitas dari aku Z atau dari keluarga produk jadi aktifitas ini kita ngomongin tapi proses kita nggak ngerti kita nggak pernah kita nggak tahu proses bisnis kita proses bisnis kita lakukan seperti apa mutunya seperti apa biayanya seperti apa berapa kita mengindiferensiasi kalau kita nggak tahu diri kita sendiri kita nggak akan mengatakan kita bisa proses bisnis itu jadi nah secara global ada inovasi ini produksi mulai dari plotter ya potet karting jahitkan terus setelah produk jadi pemasaran saya pasarkan proses penjualan purna jual purna jual itu bisa jadi balik lagi para produksi dalam bentuk komplek retur ya nggak balik lagi kan berarti siklusnya muta paham ya itu namanya proses bisnis nah setiap proses bisnis harus ada angkanya juga kita kita tadi satu M nih satu M satu M itu hasil produksi produknya berapa piece yang harus kita siapin apalagi kalau merupakan harus tiga kali ya kalau masalahnya ada yang mendap ada yang lagi berproses ada yang keluar kan si prosesnya itu harus diangkatkan jadi untuk satu M tadi produk yang mudah lebih berapa yang udah siap jualnya yang inden berapa itu tuh namanya ada di ini tuh BBIC apa sih production plan inventory kontrol ya jadi bahan kita kontrolnya jauh-jauh hari nggak ada data sampai sebetulnya ya udah nalaman lah nanti pintanya diangkatkan kita bahan-bahan lah misalkan kalau koneksi maka bayar paham ya sobat-sobat produknya berarti kan berapa produk kan ketika dimundurin produk berarti kan suplai bahan berapa suplai bahan yang harus kita siapin untuk mencapai target 1 M untuk mencapai target 1 M kan tadi udah nanti nih new nya berapa orang terus lipitnya sederhananya gini total pembeli itu untuk dapetin 1 M itu berapa orang gitu ya nggak berapa berapa orang kan dari sisi dari sisi prospek perspektif customer pelanggannya nah dari sisi produknya berapa produk dari sisi pemasarannya apa harus ada angka juga apa yang ber gini target 1 M berupa 1 pelanggannya berapa orang gitu kan biaya terus kalau dari sisi marketing apa oke biaya iklan seluruh biaya iklan please please pros 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 packnya berapa itu harus ada hubungan sebab kibar kalau biaya jadi gini proses bisnis itu aktivitasnya biaya biaya itu kan yang harus konsekuensi yang harus dikeluarkan paham ya kalau di sini barulah mempunyai pembelian yang ini barang yang retur itu ukuran semua loh jadi maksud saya harus ada ukuran semua dan nanti harus ada hubungan sebab akibat dari sampai proses bisnis dulu lah karena kalau kebandingan ini ngomongin SDM jadi nanti gini kita ngerekond orang digital marketer untuk dapetin 1M itu speknya yang harus seperti apa gajinya berapa ada tolerasi gak dia mendatangi prospek yang benar-benar tingkat konversinya tinggi istilah di dalamnya CTR CTR ROAS apa lagi ya yang kayak gitu tinggi juga nah ini ini seperti apa pengalamannya berapa tahun ini gajinya berapa harus ada hubungan sebab akibat jangan sampai selama ini pakai viewing ini dari hasil wawancara tutus protokol ini bagus tapi pas gak terlalu nampor bisa jadi salah kita karena memposisikan berkorelasi berkorelasi langsung dengan yang harus ditarik prospekter target misalnya salah kita intinya BPSDM itu 3 bulan 6 bulan 6 bulan terus ya cepat aja lah ini ya yang selanjutnya kapal sistem informasi website media online ini kan sumber-sumber media jadi kita orang online marketer itu sdm ini butuh informasi up to date stock agar export sales stock data konsumen dan sebagainya ini kan munculnya di website di apalah data yang terakhir motivasi dan kesalahan itu dengan perusahaan satu misi kalau satu misi oh ya kita berikut atau kita lanjut pertanyaan terima kasih apa yang harus diisi masih panjang saya bisa saya ini kita bergol siap lumayan ngepul pasti ngepul 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 2 terus ngepul 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 ngepul